Nah selain Dayung, juga ada Priok Nasi yang selalu beliau bawa kemana-mana. Iya, Priok Nasi. Dan di mana jasad beliau ditemukan bersama dengan Dayung dan Priok ini, kemudian dikenal sebagai daerah Tanjung Priok. Yang lebih baikkan lagi, kemudian ketika dibangun oleh Belanda menjadi pelabuhan terbesar di Nusantara atau India Belanda pada waktu itu. Terima kasih. Bus rombongan pejiarah terpantau hilir mudik sejak pagi hingga siang di Komplek Makam Habibasan Al-Hadad atau lebih akrab disebut dengan Mbah Priok di daerah Koja, Jakarta Utara, sahabat. Tak heran, gaung nama Mbah Priok sudah terdengar hingga seluruh Indonesia. Konon tiap dipercaya sebagai salah satu wali Allah SWT dan tokoh penyebar Islam di Tanah Jakarta. Hal itu menjadi magnet bagi masyarakat untuk berjiarah. Sahabat, dilansir dari laman situs cnnindonesia.com. Seorang warga sempat mengatakan Mbah Priok adalah seorang alim ulama, wali Allah SWT yang lahir di Tanah Palembang pada masa 1727. Mbah Priok senang sekali berjiarah dan menyebarkan ilmu tauhid, salah satunya di Tanah Betahuni. Menyiarkan agama Islam bukan saja di daratan Jakarta yang pada waktu itu masih bernama Tanyung Priok. Tapi beliau melakukan islamisasi jauh ke tempat-tempat lain di sekitar Pulau Seribu. Jadi pada waktu beliau melakukan siar agama Islam di salah satu Pulau Seribu, beliau mengalami musibah. Yaitu perahu yang ditumpangi oleh beliau tenggelam di tengah laut. Dan kemudian karena beliau ini seorang wali, muncul apa namanya mujizat atau kebesaran Allah. Beliau yang sudah tenggelam lalu diangkat oleh dua ekor luma-luma yang ada di belakang kita sebagai dioramanya. Lalu oleh dua ekor luma-luma ini beliau di bawah ke daratan. Dan kemudian bersama dengan jasad beliau juga ada dayung beliau yang patah di gambar kita ini. Nah selain dayung juga ada Priok Nasi yang selalu beliau bawa kemana-mana. Dan di mana jasad beliau ditemukan bersama dengan dayung dan Priok ini kemudian dikenal sebagai daerah Tanjung Priok. Yang lebih baikkan lagi kemudian ketika dibangun oleh Belanda menjadi pelabuhan terbesar di Nusantara atau India Belanda pada waktu itu. Dikatakannya juga bahwa kisah Mbah Priok tak berhenti di situ. Suatu waktu pada masa penjajahan pemerintah kolonial Hindia Belanda hendak mendirikan sebuah pelabuhan di Pondok Dayung dekat pusara Mbah Priok. Sekali dua kali petugas pemerintah kolonial Belanda selalu gagal memindahkan makam itu. Konon, beberapa petugas itu jatuh sakit saat hendak membongkar makam Mbah Priok. 23 tahun setelah pemakaman Habib Hasan, pemerintah Belanda membangun pelabuhan Tanjung Priok. Mereka berupaya membongkar makam Mbah Priok. Namun, pekerjaan terhenti karena banyak kuli yang mati, bahkan banyak yang melihat ada orang putih berjubah memegang tasbih. Singkat cerita, setelah pihak pemerintah Belanda menunjuk seorang supernatural dari kalangan Kiai kala itu, dari Kiai itulah diarahkan kepada adiknya Mbah Priok. Katanya adalah tidak ada cara lain untuk memindahkan makam. Cara satu-satunya adalah dengan menghubungi terlebih dahulu adiknya yang bernama Habib Jian bin Muhammad Ali Hadad yang bertempat tinggal di daerah Ulu, Palembang, Sumatera Selata. Sahabat Karedok dimanapun kalian berada, akhirnya pemerintah Belanda menyetujui atas permintaan Habib Hasan bin Muhammad Ali Hadad dalam hatwalnya. Kemudian, dengan menggunakan kapal laut, mengirim utusannya termasuk orang yang berilmu tadi, seorang Kiai tersebut, untuk mencari Habib Jian bin Muhammad Ali Hadad. Di dalam pencariannya, sangat mudah ditemukan, sehingga dibawalah Habib Jian bin Muhammad Ali Hadad ke Pulau Jawa untuk membuktikan kebenarannya. Sahabat Karedok Misteri dimanapun kalian berada, akhirnya, barulah makam tersebut bisa dipindahkan ke Koja. Sahabat, makam itu pun berdiri kokoh di tengah hiruk-pikuk pelabuhan Tanjung Priuk hingga saat ini. Akan tetapi, pada 14 April tahun 2010 yang silam, pernah terjadi sebuah peristiwa berdarah di sekitar makam keramat itu. Bentrokan terjadi antara warga dan petugas keamanan yang terdiri dari Satuan Polisi Pamungk Peraja, serta aparat TNI dan Porli. Pemicunya adalah soal sengketa tanah. Dilansir dari laman situs Tribunjakarta.com, eksekusi penggusuran lahan makam dimulai sekitar pukul 5 lewat 20 waktu Indonesia Barat. Sebanyak 1.750 anggota Satpol PP dari beberapa wilayah, termasuk dari Kepulauan Seribu, diterjunkan. Baru sampai mengeruk bagian depan area makam, sekelompok orang sudah melakukan perlawanan. Sebagian masa mengacung-acungkan cirulit dan parang. Lama-kelamaan kelompok tersebut mendapat bantuan yang lebih besar dan membentuk masa yang tidak terkendali. Sahabat Karedok Misteri terbukti bahwa makam bahperiuk ini bukan makam sembarangan sahabat. Sahabat Karedok Misteri dimanapun kalian berada, ada sebuah kisah goib juga yang tak kalah mencengangkan sahabat. Dilansir juga dari situs metrotempo.co.id, seorang wartawan yang melihat kejadian, menuturkan, buldoser sempat meruntuhkan tembok di kanan kiri Gapura yang bertuliskan Gubah Al-Hadad. Namun, saat tentang menghancurkan Gapura, petugas operator tanpa bakbi ibu ngacir meninggalkan mesin penghancur itu. Si wartawan sempat mendengar gungumaman operator yang mengaku keterketir melihat sosok manusia besar di depan Gapura. Dari rentetan kejadian itu, bisa disimpulkan bahwa kesaktian makam keramat itu bukan isapan jempol. Mbah Periuk, begitu penghuni makam dikenal warga, dipercaya sebagai keturunan langsung Nabi Muhammad SAW. Walaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wasallam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wassalam